DPRD Kota Banjarbasi menggelar rapat paripurna internal terkait pembentukan pansus untuk tiga rancangan Raperda yakni Raperda Pajak dan Retribusi Daerah, Penyelenggaran Transportasi, serta Menumbuh Kembangkan Kehidupan Beragama, Kamis Pagi. Namun dalam rapat ini, pihak DPRD sepakat untuk menunda pembahasan dan pembentukan pansus Raperda menumbuh kembangkan kehidupan beragama setelah sempat memunculkan perdebatan dan skors. Penundaan ini disepakati, lantara Raperda tersebut dinilai asumsinya dan isinya ingin mencabut perda Ramadan yang saat ini menjadi primadona di Banjarmasin dan di dalamnya banyak terdapat peraturan yang penting. Peraturan daerah pajak dan retribusi daerah, yang kedua pajak transportasi, dan yang ketiga adalah pajak perda revisi tentang status perunda PT Pasang. Jadi alhamdulillah sudah terbentuk dan sudah disusun, susunan dari pimpinan dan anggota pansusnya. Kemudian segera akan ditindaklanjuti, rapat dengan ending sektornya, agar bisa dibahas diupas masalah pasal perpasal di peraturan biara tersebut. Tadi ada skors, Pak. Ada skors kan apa, Pak? Jadi ada skors, tadi ada usulan juga Raperda tentang masalah apa, keseragaman beragaman. Umat beragaman, umat beragama yang mana masih ada sedikit penolakan atau ada argumen dari teman-teman itu harus kita kupas lagi di forum sebelum pembentukan pansus dengan leading sector dan pimpinan-pimpinan praksi. Karena ada, menurut mereka pasal-pasal yang notabene-nya atau asumsinya itu ingin mencabut perda Ramadan, perda Ramadan yang sudah dalam artian itu menjadi primadona kita di Kota Banjarmasin. Nah, kalau memang tangga kami akan segera melaksanakan rapat lagi dengan leading sectornya, dengan bagian hukum, agar mencapai kesepakatan pasal-pasal perda Ramadan itu tetap kita pertahankan nantinya di sana, agar bisa kita tindaklanjuti menjadi pembahasan rapat danan. Siapa itu, Bu? Oh, usulan dari Pemko, ya? Iya, Pemko, kalau usulan kita ya lain-lain. Kalau yang tiga kan nomor sini, yang tiga-nya yang terakhir. Kita kan ada enam yang sudah dilakukan pari punan. Tiga-nya clear, tanpa catatan, tanpa catatan dari praksi-praksi. Nah, ternyata yang hari ini dianggap masih ada catatan, setelah toleransi itu, dianggap masih ada catatan oleh tembara-teloransi. Oh, tumbuh kembang. Eh, tumbuh kembang. Nah, itu dianggap masih ada catatan yang harus di... Walaupun ada catatan, karena sudah di pari punan-teloran satu, kami tetap dari Pemperda mengajukan kena setelah, aduh kan bisa aja di ini. Ya, yang pas lagi kami rapat. Karena kembalinya kan ke pajak ini tadi, kan? Pajak itu? Pajak itu, sudah memang pajak. Pajak itu harusnya. Yang diganti itu kan sesuai dengan kesepakatan lingkos praksi tadi. Sebentar itu keputusan pergantian Raperda ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan seluruh fraksi.